Tanda kamu dan dia punya telepati cinta yang kuat Hai semua, dengan saya Riki Selamat datang di channel Cinta In Setiap orang pernah dilanda rindu yang hebat kepada seseorang Ada sebagian orang yang langsung mengutarakan perasaan rindu yang melandanya Ada juga orang yang memilih untuk memendam dan menyembunyikannya Percaya atau tidak, ikatan cinta yang kuat seringkali menciptakan komunikasi Tanpa kata-kata termasuk menggunakan telepati Tidak semua pasangan cinta bisa melakukannya Berikut adalah 9 tanda kamu dan dia punya telepati cinta yang kuat 1. Sering memimpikan satu sama lain Ketika dipisahkan oleh jarak, kalian saling memimpikannya satu sama lain di dalam tidur Mungkin waktunya tidak sama, tapi ia memimpikanmu sesekali Begitu pula kamu memimpikannya Mimpi adalah bagian penting dari perjalanan spiritual setiap jiwa Bisa jadi itu pertanda kalian saling merindukan meski tidak mengatakannya 2. Apa yang kalian pikirkan seringkali terhubung Terhubungnya pikiran juga bisa menunjukkan adanya telepati yang kuat dengan pasangan atau belahan jiwa Terkadang apa yang kamu pikirkan sama persis dengan apa yang sedang ia pikirkan Padahal tidak pernah janjian Ketika kamu atau dia mengungkapkan hal itu, kalian terkejut karena berpikiran sama Itu menunjukkan keselarasan hati dan dari situlah cinta yang kuat dan harmonis bisa tercipta Ada banyak sekali kebetulan unik yang sering kalian temui Misalnya, terkadang kalian bisa meneruskan kalimat satu sama lain saat menghadapi situasi tertentu Ketika kamu memikirkan ingin makan nasi goreng, tiba-tiba ia memasak nasi goreng atau datang membawa sebungkus nasi goreng untukmu Atau ketika kamu memikirkan lagu tertentu di kepalamu, ia tiba-tiba menyanyikan lagu yang sama yang ada di kepalamu Unik dan aneh, tapi terkadang itu bisa terjadi 4. Semesta seakan selalu membuat kalian menyatu Kalian selalu bertemu tanpa direncanakan atau janjian Entah mengapa kamu selalu mudah menemukannya di suatu tempat Setelah bersama sekalipun, kalian selalu bisa membaca keinginan satu sama lain Entah karena sudah terbiasa mengenal atau tidak Ketika kamu memikirkannya, ia akan menghubungimu Atau ketika kamu tertarik pada warna tertentu, ternyata pasangan memilih warna yang sama dengan apa yang kamu lihat 5. Kemampuan membaca pikiran Apakah kamu langsung tahu apa yang akan dikatakan pasangan sebelum mereka benar-benar mengatakannya Ini adalah contoh klasik cinta telepati Dimana kamu dan pasangan hanya dengan melihat gerak-gerik atau raut wajahnya dapat membaca pikiran satu sama lain Ini juga berarti bahwa kalian berdua secara emosional terhubung satu sama lain dengan sangat kuat 6. Bersin terus menerus atau cegukan Jika kamu bersin secara tiba-tiba, padahal tidak sedang pilek atau flu Itu bisa saja pertanda ada orang yang sedang membicarakan atau sedang merindukanmu Banyak budaya percaya bahwa ketika kamu bersin atau cegukan secara acak, itu pertanda seseorang memikirkanmu 7. Kamu merasa dia ada meskipun kalian terpisah jarak Ketika terpisah jarak, kamu tidak merasakan kesepian karena kamu tetap merasakan keberadaannya di sisimu Meski sedang berada jauh, kamu juga merasa selalu dicintai meski tidak sedang bersamanya Kamu merasa nyaman dengan hubungan yang kalian jalani selama ini 8. Pikiran positif sepanjang hari Ketika kamu dipenuhi dengan emosi dan perasaan positif, dirimu akan cenderung tersenyum impulsif Saat itulah, kamu akan terkejut bahwa senyummu adalah hasil dari hubungan yang bahagia dan menyenangkan Dimana pasangan membuatmu merasa istimewa dan diinginkan 9. Mentransfer perubahan suasana hati Ketika kalian berada dalam hubungan telepati, kamu akan mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba Karena pasangan dapat mentransfer suasana hati mereka kepadamu melalui telpon, panggilan video, atau teks Oke sobat, itulah tadi 9 tanda kamu dan dia punya telepati cinta yang kuat Berbicara tentang cinta telepati, orang langsung memahami apakah orang lain telah jatuh cinta dengan mereka atau tidak Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa